Kasus judi online kian marak, mirisnya usia anak-anak hingga remaja semakin banyak bermain judi online. Ketua PPATK Ivan Yustifan Dana bilang nilai transaksi judi online yang melibatkan anak dan remaja mencapai 293 miliar rupiah. Tak sekedar jumlah anak, PPATK mengklaim memiliki data anak yang terlibat judi online. Seperti nama dan alamat tempat tinggal, Ivan bilang data itu sudah diserahkan ke kepolisian. Dan secara keseluruhan, dari usia kurang dari 11 tahun sampai 19 tahun, ada 1954 ribu peserta atau anak. Total depositnya 293,4 miliar rupiah dengan transaksi berjumlah 2,2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI merekomendasikan agar satuan pendidikan bisa menangani seandainya anak terlibat judi online. Sebab ini berpotensi menjadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, tak hanya itu persoalannya, judi online yang makin merajalela konon dikendalikan oleh sosok berinisial T yang disebut kebal hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Rahmadani, yang bilang sosok berinisial T tidak pernah tersentuh hukum meski identitasnya diketahui. Menurut Benny, sosok T mengendalikan judi dan scamming online di Indonesia dari Kamboja. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya gak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu? Ya, Presiden kaget. Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas tidak hanya menyeret para calok, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong. Mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pestapora dari bisnis haram perdagangan manusia. Atas pernyataannya soal sosok inisial T, polisi yakni Mabes Polri pun menjatuhalkan pemanggilan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia BP2MI, Beni Rahmadani hari ini. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Baris Krim, Direktur Atipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil dalam hal ini adalah terhadap Saudara Beni Rahmadani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Proses informasi yang kami dapatkan masih informasi yang belum bisa dijelaskan oleh Pak Beni. Maka tentunya Pak Beni sebagai kapasitas saksi dalam proses penyelidikan ini kita lakukan pemeriksaan untuk kapasitas saksi. Kini tak hanya fokus pada sosok berinisial T yang diduga menjadi pengendari pergerakan judi online, namun menyelamatkan para generasi penerus mulai dari anak-anak hingga remaja juga menjadi tujuan utama memberantas judi online. Tim Liputan, Kompas TV